Intro Penyeludupan satwa langka melalui sosial media kembali terjadi di Indonesia. Satwa langka tersebut akan diperjual belikan kepada komunitas dalam Facebook maupun WhatsApp. Pelaku berinisial Y menjual dengan melakukan kamuflase, pelaku memperlihatkan hewan biasa di depan rumahnya namun di dalam rumahnya terdapat satwa-satwa langka yang dilindungi. Menurut keterangan pelaku, hasil dari penjualan satwa tersebut dapat meraup keuntungan 1-10 juta rupiah dari satu satwa. Pelaku dikenakan pasal 40 ayat 2 tahun 1990 dan hukuman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 100 juta rupiah. Dari Jakarta, Atalah Aldi Peragi dan Amarta melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!